ya oke kali ini kita lanjutkan materi kita yang kedua ya tetap statistika khususnya materi pemusatan data jadi materi pemusatan ini ada tiga roket di sana yaitu rata-rata domain melihat tengah atau median dan modus ya nah jadi kita akan bahas ketiga topik ini yaitu rata-rata min median dan modus Oke langsung kita bahas yang pertama yaitu mencari rata-rata nah untuk mencari rata-rata ada dua cara ya yang pertama kita gunakan tembus ini inilah semua rata-rata ya ini baca X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi dengan sigma F di mana FI ini adalah frekuensi kelas ke I XI adalah kelas tengah dari titik tengah dari kelas ke I sigma FI ini adalah total frekuensinya nah kemudian bisa juga kita gunakan dengan menggunakan rataan sementara ini ya nah ini X ini adalah rataan sementara jadi rata-rata adalah rataan sementara ditambah dengan sigma FI kali C I per sigma F kali P nah di mana C I ini adalah ini selisih posisi ya posisi kelas ke I dikurang dengan posisi kelas rataan sementara ini dengan menggunakan kode ya nanti ya kemudian P ini adalah panjang kelas oke kita bahas ya contohnya ya sorry oke langsung contohnya nah ini misalkan ada data-data seperti ini kita akan mencari rata-rata dari data ini ya oke ini ada data distribusi berkelompok nah kita akan gunakan cara pertama ini ya jadi kalau mencari rata-rata dengan cara pertama kita tambahkan dua kolom ya yaitu XI kemudian hasil kalinya FI kali XI kemudian kita tambahkan satu baris terakhir di Sigma sebenarnya jumlahnya ya Oke coba kita bahas ya ini 4145 nah jadi tengah-tengahnya ya ini terlihat satu tambah lima kan enam bagi dua tiga berarti sini di tengah empat puluh tiga ya atau secara biasa ditambahkan nih ini 4145 ya 86 bagi 243 boleh juga ya Nah untuk berikutnya kalau kita hitung demikian agak panjang ya secara kira-kira ini dilihat nih ini panjang kelasnya ya jaraknya ini adalah lima ya sehingga disini cukup tambahkan lima aja buat ini tambahnya jadi empat puluh lapan tambah lima dari 53 tambah lima jadi 58 ini 63 68 ini 73 nah kemudian kita kita klikkan ya FI kali XI FI ini nih ya nanti 4x43 nah caranya kita ada belakang ya 4x3 itu 12 tulis 2 simpan 1 4x4 16 tambah 1 di 17 ya berarti 172 ya 3x8 itu 24 tulis 4 simpan 2 3x4 ada 12 tambah 2 jadi 14 kemudian 6x3 itu 18 tulis 8 simpan 1 ini 30 tambah 1 jadi 31 nah ini 58 x 15 nah 58 x 10 kan sama dengan 580 ya kemudian tengah-tengahnya ya ini 580 seperti sini ya 580 tambah dengan setengahnya ini 290 ya ya tinggal tambahkan jadinya 78 ya 870 ya 870 atau cara ujian biasa juga boleh ya kemudian 63 kali 11 kemudian tambahkan jadinya 6 tambah 3 9 berarti 6 3 6 tambah 3 9 berarti 6 9 3 ya 6 x 68 biasa juga ya ini 48 tulis 8 simpan 4 36 tambah 4 40 ini 5 kali 3 itu 15 simpan 1 35 35 36 nah sekarang kita cari sigma 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 f ya nah ini kita jemlakan nih ini tambah ini 7 13 28 39 45 50 ya berarti ini 50 oke sekarang kita jemlakan juga ini 6 14 ya 14 masih 17 17 25 30 ditulis 0 simpan 3 ya setiga disini 10 14 15 22 31 37 37 ya sepertiga lagi di 4 ini 5 8 16 22 26 29 nah berarti nah sekarang kita cari sigma FI kalisnya ini 29 70 29 70 dibagi dengan 50 ya oke ini cukup corep aja nolnya ini selesai bagi sularnya ya 29 bagi 5 itu 5 oke sisa 4 ya oke sisa 4 ya 47 bagi 5 berarti 9 nah berarti 45 12 ya tambahkan koma jadi 20 bagi 5 di 4 berarti betaran adalah 59,4 nah ini perlu dengan menggunakan cara yang biasa ya nah sekarang cara kedua kita digunakan rataan sementara nah rataan sementara itu bisa dicari kelas yang tengah-tengah ya posisi yang tengah-tengah ini 3 di sini ya tengah-tengahnya nah ini adalah kelas yang di tengah-tengah nah kita cari titik tengahnya ini iksnya sebagai di tengah-tengah dari ini 56 sampai 60 ini 116 bagi 2 58 ya berarti rataan sementara kita gunakan 58 di tengah-tengah dari ini ya posisi x di sini nah kemudian ci itu kan selisih atau seri posisi kelas interval ke i digunakan kelas iksnya atau rataan sementara caranya nih kita gunakan kode aja ini nol kemudian ini min 1 min 2 min 3 ya artinya ini kan kelas pertama ini kurang kelas 4 ya 1 kurang 4 ya min 3 ini kelas kedua ini kelas keempat 2 kurang 4 min 2 gitu ya 3 kurang 4 min 1 4 kurang 4 0 kemudian di sini 1 2 3 ini kayak dicerminkan ya coba ini jadi min ke atas ini plus ke bawah ya nah sekarang kita kalikan di sini fi kali ci ini jadinya min 12 negatif 12 ya ini negatif 6 ini negatif 6 jadi 0 otomatis ini 11 ini 12 ini 15 oke nah sekarang kita cari sigma kita butuhkan sigma f nah ini sigma f nya nih ini 50 ya 50 ini oke ini sigma fi kali ci nah kiri jumlahkan ya oh ini sama ini habis ya ini sama ini habis sama ini habis sekarang ini sama ini kan min 12 sama ini masih min 1 di min 1 tambah 15 jadi 14 ya nah sekarang kita masuk rumus X S tambah sigma fi kali ci per sigma f kali p p nya kan banyak kelasnya ya ini ke sini jarahnya ini p p sama dengan 5 oke masuk ke sini berarti 58 ditambah ini fi kali ci nya adalah 14 per 50 banyak kelasnya adalah 5 ini coret sama ini kan masih 10 berarti sama dengan 58 ditambah 14 bagi 10 1,4 jadilah 59,4 kita cek yang tadi sama oke yang tadi sama ya 59,4 juga jadi cara ya, cara ini sama pakai cara pertama atau cara kedua tapi ingat ini kalau dia banyak data ganjul gampang jadinya dengan membelanjaan cara kedua disama hasilnya nanti kalau yang gendap agak susah kita pakai yang mana sebagai EKS oke, itu contoh yang pertama ya, kalau dia datanya dalam bentuk data distribusi frekuensi nah sekarang bagaimana kalau datanya dalam bentuk histogram seperti ini, berapakah rata-rata untuk mediannya nah ini sebenarnya caranya sama aja ya nah ini kalau kalian mau ubah dulu ke distribusi karena itu boleh aja ini kan artinya ini kan tepi bawah ini di atasnya jadi ini udah dikurangkan 0,5 berarti batas bawahnya adalah 51 ini sampai dengan 60 yang ini 61 sampai dengan ini 61 sampai 65 ya kemudian di sini 66 ya 66 sampai 70 nah ini 71 sampai 75 ya boleh kalau kalian mau saling boleh nah tapi kalau udah begini nah langsungnya dicari nih titik tengah yang masuk simplus interval ini ya oke rata-ratanya itu kan sama dengan sigma fi kita gunakan cara yang pertama ya kali xi dibagi sigma f oke nah sekarang ini fi nya udah ada itu 8, 12, 18, 18 kita mencari xi nya di sini x nya ada dekat-dekat dari ini ya nah ini caranya ini ini pilihannya ke sini kan jadi 56 ya 56 sama 60 bagi 2 ini jadinya 58 ya 58 nah berikutnya ini kan jadinya yang di sini kan 5 ya tambah aja 5 jadinya 63 tambah 5 lagi 68 tambah 5 lagi 73 nah berarti ini tinggal kita kalikan nih 5 x 58 8 x 58 ditambah 12 x 63 tambah 18 x 68 tambah 14 kali 73 dibagi nah ini simak f nya berarti ini 8 tambah 12 tambah 18 tambah 14 ya oke ini menjadi berapa ini ini 4 simpan 6 40 tambah 6 jadinya 46 12 x 63 berarti 6 30 6 30 kemudian kali 2 itu kemudian kali 2 itu kemudian kali 2 itu berarti 7 56 berarti 7 56 oh ini ada susu nih 6 8 kali 18 oke ini 4 ini 4 ini 4 8 6 ini 4 8 6 oke 4 2 simpan 1 12 oke 12 24 oke oke 73 kali 14 oke ini 2 9 29 3 7 2 2 1 10 oke 10 22 ya dibagi apa ini ini sama ini 30 ya 30 tambah 22 52 52 oke nanti kita hapus orang-orang ini ya cepat dari belakang nih atau kita susun aja susun aja susun ya susun ini 4 6 7 5 6 1 2 2 4 1 0 2 oke ini 10 16 12 14 16 oke 1 berapa ini 5 12 14 ya 51 di 3 3 4 6 ya 3 4 6 6 dibagi dengan 52 oke ayo berapa ini ya 3 4 6 6 bagi dengan 52 ya jadi hasilnya adalah ini 3466 dibagi dengan 52 itu 66 65 ya oke jadi segitu rata-ratanya yang penting kita bisa mencari disini di tengahnya tinggal dikalikan aja nanti kalau saya 4 tahun kalau ada di diberikan soal bentuknya begini histogram jadikan distribusi frekuensi cara seperti ini ini jadikan class interpanan ini kan udah dikurangin jadi 51 sampai 60 nyambung ya 61 sampai 65 ya 66 70 di 175 ya demikian caranya oke sekarang kita lanjut ke materi kedua yaitu tentang media tengah atau median ya nah median ini rumusnya ya nah langkah pertama mencari median kalian cari dulu banyak data udah ketemu banyak data baru bagi 2 dia namanya juga di tengah di tengah-tengah ya ketemu n perduanya posisinya baru cari tepi bawah kelas median dp ini kemudian cari frekuensi kelas sebelum kelas median fk ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median fk nya fma adalah frekuensi kelas median b ini panjang kelas jadi rumusnya me sama dengan tepi bawah tambah dalam kurung n per 2 dikurangi fk per fma kali b atau kalau kita apa artikan disini median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah posisi median kan n peru dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median kali panjang kelas nah caranya kalau diberikan soal seperti ini dalam distribusi frekuensi ini soal yang tadi caranya kita tambahkan satu kolom disini yaitu fk fk ini frekuensi kumulatif sebelum kelas nah caranya disini 4 ini seperti frekuensi kumulatif istilahnya frekuensi kumulatif lebih dari ini lebih dari 40 kemen ada berapa ada 4 yang lebih dari 1,5 jadi tinggal tambahkan disini 4 tambah 3 kesini kayak kemarin ini 7 kemudian 7 tambah 6 kesini lagi 13 13 sama 15 ini 2 adalah 8 tambah 11 jadi 39 tambah 6 jadi 45 ini jadinya 50 nah disini berarti nnya ini 20 ini n nih atau sigma fnya 50 ya nah sekarang kita cari posisi median untuk n per 2 n per 2 berarti 50 bagi 2 25 nah berarti kelas median ada di data ke 25 ya nah sekarang gimana ke posisi data ke 25 cara lihat fk ini nah ini kan sebenarnya ini data pertama sampai data ke 4 nah ini 7 ini setelah 4 kan 5 ini 5 sampai 7 dia ya sehingga banyak ini ada 3 ini nyambung yang ini 8 sampai 13 itu ya dan seterusnya nah sekarang data ke 25 ada di mana ini lihat nih kalau dia belum mencapai 26 berarti belum ya ini belum belum nah disini disini kan artinya 14 sampai 28 jadi data ke 25 ada di sini ya nah tuh sehingga kelas mediannya adalah ini nah oke ini frekuensi kelas mediannya ini fme nya frekuensi kelas median fk yang digunakan nanti adalah ini frekuensi kumulatif ini ya sebelum kelas mediannya fk nya ya ini fk ini fme nya ya nah sehingga dari sini kita cari tepi bawahnya nah ini berarti ini kelas mediannya berarti tepi bawahnya adalah 55,5 ya kemudian banyak kelasnya begini jaranya ini ya p nya adalah 5 oke berarti disini langsungnya rumusnya median adalah tepi bawah kelas median ditambah kurung posisinya dia dikurangi frekuensi sebelum dia dibagi frekuensinya dia dikali panjang kelas ya oke nah disini tepi bawahnya adalah 55,5 ditambah posisinya dia ya n per 2 nya 25 frekuensi sebelum dia ada 13 frekuensinya dia 15 panjang kelasnya ini 5 disini ini bisa dicoret dicoret sama ini masih masih 3 ya ini 55,5 tambah ini kan 12 ya 12 lebih 3 jadi 55,5 ditambah ini hasilnya 4 ya 4 berarti hasilnya adalah 59,5 jadi mediannya adalah 59,5 ingat hasilnya pasti dia terhadap interval ini ya karena ini kelas median dia antara 56 sampai 60 oke demikian mencari median bisa ya nah sekarang kalau datanya disini dalam bentuk histogram seperti ini nah bagaimana caranya ini sama aja sebenarnya yang kan pertama kita cari dulu n nya disini nah cari n nya banyak data ya ini kan tinggal tambahkan ya berarti ini 8 ditambah 12 tambah 18 ditambah 14 ini 20 ya ini 20 ini 32 oke jadi 52 kemudian cari n per 2 nya nah buat ini 52 bagi 2 26 nah sekarang dimana ke posisi data ke 26 nah ini kan 8 disini ini berarti ini seri ini FK nya kita mau nyari FK disini FK nya ini 8 ini FK nya berarti 8 tambah 12 ya berarti 20 ini FK nya 20 tambah 18 jadi 38 ini FK nya berarti 2 lah 38 tambah 14 ya 52 ya berarti dimanakah kelasnya dia 26 lihat nih ini belum ini belum nah disini ya nah ini kelas mediannya disini dia ini ya ini kelas mediannya nah sehingga tepi bawahnya adalah 65,5 ini tepi bawahnya ini ya nah kita buat ada yang rumusnya nih median adalah tepi bawah kelas median ditambah dalam kurung posisi median dikurangi frekuensi sebelumnya dia dibagi frekuensinya dia kali panjang kelas oke sehingga disini tepi bawahnya adalah 65,5 tambah kurung n per 2 nya berarti 26 kurangi FK sebelum dia ya ini berarti ya 20 ya ini 8 nama 12 ya 20 ini FK jadi ini berarti FK nya dibagi frekuensinya dia ini FME nya 18 FME 18 ini ya oke 18 oke kali panjang kelas panjang kelas ini jalan ini F sama dengan 5 oke ini berarti 65,5 ditambah 26 kurang 20 itu kan 6 ya 6 kali 5 di 30 30 per 18 65,5 ditambah 30 bagi 18 sekitar 2 berapa ya 30 bagi 18 itu 2 kurang ya kan 36 berarti 1,67 kalau diberapa ya nah ini singkat jumlahnya disini lah 66 berarti 67 ya 67,17 ya oke jadi demikian cara ya kalau disedadanya dalam bentuk histogram seperti ini oke lanjut kita materi yang ketiga yaitu modus nah mencari modus adalah yang lebih gampang ya diantara kedua materi tadi nah modus itu kan nilai yang paling sering muncul jadi kita cari frekuensi tertingginya ini ya nah modus adalah tepi bawah ini tepi bawah kelas modus kelas modus adalah kelas yang frekuensi tertinggi ditambah D1 D1 adalah selisih dengan frekuensi sebelumnya D2 adalah selisih dengan frekuensi sesudahnya ya P ini panjang kelas nah contohnya seperti ini lihatlah nih pertama kita cari dulu frekuensi tertinggi mana dia ini 15 ya oke berarti ini kelas modusnya adalah ini ya kenapa? karena ini frekuensi tertinggi ada di sini dia posisinya nah kemudian D1 adalah selisih dengan frekuensi kelas sebelumnya nah ini nah ini berarti D1 nya 15 kurangi 6 berarti 9 di 2 nya ke sini juga 15 kurangi 11 berarti 4 ya kemudian kita butuhkan P juga ini biasa nih ya P di sini sama dengan jaraknya ini ini ya udah berarti gampang nih modus oke sama dengan kita gak perlu nampakkan kalau mau apa-apa ya langsung bisa dihitung nih tepi bawah ditambah kurung D1 dibagi D1 tambah D2 kali P ya kelas ya langsung tepi bawahnya oke tepi bawahnya berarti ini ya Db nya di 55,5 ya ini ya 56 kurangi 0,5 berarti 55,5 tambah D1 nya adalah 9 per D1 lagi 9 tambah D2 nya 4 kalau panjang kelasnya adalah 5 jadinya 55,5 tambah 9 kali 5 adalah 45 dibagi 9 tambah 4 13 ya 55,5 ditambah 45 bagi 13 kalau berapa ya kalau 3 39 nanti 3 sekian ya 45 kita bagi 13 itu 3,46 nah sehingga disini hasilnya di 55,5 ditambah dengan 3,46 ya ini 58,96 ya 8 96 ya 55,3 58 ini masih 96 oke jadi modusnya 58,96 ingat hasilnya pasti terutak di kelas modusnya jangan sampai kalian ketemu hasilnya berapa 63 disini dia pasti salah hitung oke demikian kalau contohnya dalam bentuk distribusi frekuensi nah semangat tadi gimana kalau datanya disajikan dalam bentuk histogram seperti ini nah ini justru lebih gampang lagi ya lihat nih yang tertinggi itulah frekuensi tertinggi berarti disana frekuensi disana kelas modusnya nah ini tertingginya kan disini dia nah ini kita cari D1 itu dengan frekuensi sebelumnya yaudah ini D1 nya nah D1 yang ini D2 nya D2 berarti D1 nya adalah jaraknya ini 18 dikurangi 12 berarti 6 D2 nya 18 dikurangi 14 kelas di 4 nah tepi bawahnya ini sudah ada oke panjang kelasnya ini langsung ya 5 oke berarti ini gampang nih modusnya tengok rumusnya tepi bawah ditambah dalam kurung D1 D1 tambah D2 kali P ini menjadi tepi bawahnya 65,5 65,5 ditambah D1 nya ini 6 ini 6 lagi D2 nya 4 ya panjang kelasnya ini 5 65,5 ini tambah 6 kali 5 itu 30 6 tambah 4 itu 10 oke berarti 65,5 ini kan 3 ya jarak-jarak nih 3 bagi saya 3 berarti hasilnya 68,5 oke gampang ya jadi mencari modusnya paling gampang nih dibandingkan dengan mencari rata-rata ataupun median ya oke demikianlah materi statistika bagian kedua untuk ukuran pemusatan data ingat like dan subscribe ya channel ini sehingga nanti saya bisa menyajikan lagi materi-materi lanjutan berkira dengan pembelajaran matematika oke sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya salam